selamat datang kembali di channel istana ayam hias ya teman-teman semuanya pada video kali ini kami akan menjelaskan bagaimana proses kami dalam berternak ayam hias atau kita akan memanen anakan dari ayam hias oleh karena itu teman-teman semuanya baiknya ditonton sampai akhir ya agar mengetahui proses yang dilakukan mulai dari masa kawin kemudian pengambilan telur menalur telur dalam inkubator atau mesin tetas kemudian menghasilkan anakannya kemudian usia remajanya bagaimana dan hingga usia dewasa nah langsung saja teman-teman kita memasuki ke dalam tahap penjelasan mengenai ayam lady amur spisen ini nah teman-teman semuanya ayam lady amur spisen ini dia bertelur itu setahun sekali teman-teman nah untuk mencapai usia produksi dia bisa siap untuk kawin itu kisaran 1,5 sampai 2 tahunan teman-teman jadi agak lama ya untuk nunggunya itu memang agak lama dan terus itu pun bertelur setahun sekali bertelur belum tentu isi ya teman-teman maksudnya belum tentu ada embryonya atau belum tentu fertile dan fertile belum tentu menetas dan menetas belum tentu hidup ya teman-teman dan kalaupun hidup juga belum tentu sampai dewasa ataupun sehat normal jadi kemungkinannya masih banyak dan ayam lady ini lady amur spisen ini lebih sulit untuk dibudidayakan dibandingkan dengan golden spisen teman-teman nah tadi sudah kita sampaikan ya kalau lady amur spisen ini bertelur setahun sekali di musim pengujian teman-teman nah sebelum bertelur itu sang pejantan membuahi si betinanya atau disebut dengan istilah kawin nah ini adalah video dari pejantan lady amur spisen menggoda betinanya teman-teman dia mengibaskan jubahnya ya itu yang berwarna putih kami istilahkan jubah pada lahirnya itu itu sangat indah teman-teman jadi lady amur spisen ini ukurannya itu panjangnya itu panjang badannya itu lebih besar dan lebih panjang daripada golden spisen teman-teman untuk warnanya juga lebih bagus ya lebih indah dan karena budidayanya juga lebih sulit makanya juga harganya masih cukup stabil ya teman-teman maksudnya lebih mahal dibandingkan golden spisen nah bagi teman-teman yang nanti mau order silahkan bisa hubungi kami ya teman-teman tersedia usia remaja dan usia dewasa ini sedang menggoda betinanya teman-teman nah kemudian nanti dia itu bertelur tuh kadang sembarang tempat ya teman-teman contohnya ini ya ini sedang bertelur ya teman-teman nah kita ambil telurnya ya teman-teman nah ini dia bertelur biasanya di pasir ya kami gak pake pekarangan tempat bertelurnya tarangan gitu ya yang terbuat dari apa rumput-rumputan atau apa gitu ya nah ini telurnya kita ambil kemudian kita masukkan ke dalam mesin tetas atau incubator teman-teman ini ada tulisan ya GP itu golden spisen ini ada LD itu lady arm horse spisen teman-teman untuk peneluran eh untuk penetasan ya memang menggunakan mesin tetas teman-teman untuk jenis spisen pada umumnya teman-teman tidak bisa untuk diarami sendiri untuk suhunya segini sekitaran 37-38 derajat nah untuk ayamnya ini hasil tetasannya ini seperti ini teman-teman untuk lady arm horse spisen itu ciri-cirinya kakinya itu berwarna hijau ya kalau untuk golden itu kakinya berwarna kuning teman-teman dan cenderung lebih cerah warna dari bulu golden spisen ketika masih kecil dan untuk lady cenderung lebih coklatnya lebih gelap teman-teman nah ini untuk hasil remajanya seperti ini teman-teman remaja dari lady arm horse spisen belum full ya warnanya ini sudah laku kemarin jadi teman-teman jika ingin order ada stok yang lain atau bisa dipastikan dulu stoknya nah ini untuk lady arm horse spisen remaja dan ketika sudah dewasa akan indah seperti ini teman-teman bayangkan kita memiliki ayam yang indah seperti ini teman-teman di taman kita kita sambil ngopi sore kita sambil makan cemilan menikmati hari kita selesai kerja pasti akan menghilangkan penat kita teman-teman jadi monggo bagi mas om atau bapak-bapak yang mau order silahkan hubungi kami terima kasih sudah menonton video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh